Halo teman-teman saling sapa, podcast saling sapa jalan-jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia, tayangan aneka info menarik di Youtube channel Taufik Saguanto, like, share, and subscribe. Ikutlah dengan kugawa, podcast saling sapa jalan-jalan. Sama-sama, siap. Mas langsung, Mas Daerong, kita langsung aja ngobrol di bulan Ramadhan ini lagi ada topik seksi, apalagi ini Mas terkait tentang pengaduan publik atau masyarakat khususnya di wajah Kota Malam. Pengaduan-pengaduan yang masuk ke kami sebenarnya ini lebih banyak persentuan dengan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sepisal kemarin tentang bagaimana jalan berhubung yang ada di Kota Malam walaupun ini tidak begitu banyak tetapi pada spot-spot tertentu. Ini membahayakan, ini membahayakan dan cenderung merentak lambat dalam merespon hal itu. Tetapi masyarakat di sekitar jalan berhubung itu bertindak untuk antisipatif bagaimana menutup material yang padat agar jalan berhubung itu tidak membahayakan. Nah kita mendorong itu bagaimana tereksekusi dengan baik, terus masalah ini musim penghujan Mas Daerong, sehingga banyak spot-spot yang ini mengalami ruapan air kalau tidak boleh diungkapkan sebagai banjir. Tetapi faktanya begitu, sebagai Kota Malam yang di dataran tinggi tetapi pas ke hujan masih menimbulkan sisa-sisa yang ini sangat kemungkinan tidak aman. Apalagi Kota Malam berbagai pihak menyatakan sebagai Kota Pendidikan, tetapi dengan banyaknya kampus yang ada di Kota Malam ya dapat menjawab persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah untuk dilakukan. Sudah batik secara tidak langsung ini rusak lagi di jalan ini. Masa 7 kali rusak nih kalau kita termasuk saya nih dalam artian di sini masyarakat kan ada yang berpikirnya selalu akan menyalahkan. Terus blaming ke intensitas curah hujan yang ada nih, lebih banyak nih atau mungkin karena memang spek jalannya aja, sekalanya aja yang memang agak downgrade atau kurang sesuai atau kurang spek. Jadi gimana nih menurutnya mas? Di satu sisi juga intensitas hujan kemarin juga jelas juga dari 3 sampai 5 bulan kemarin. Karena memang intensitas hujannya itu memang kencang banget gitu mas. Terus kalau dari pengawatan kaca mata mas Sudarro sendiri gimana? Saya melihatnya memang salah musuhnya aspal ini kan air sebenarnya, salah musuhnya aspal ini kan air. Nah ketika jalan itu dibuat tidak seperti apa namanya cekung tetapi cenderung cembung jadi akan meninggalkan sisa-sisa air tanpa kala hujan. Apalagi banyak sekali kasus drainase ini yang dari aspal, so drainase, saluran-saluran air banyak yang tersumbat sehingga membuat posisi air ini tidak bisa mengalir dengan tempat. Tuh, akhirnya mululah banjir lokal di sekitar lagi secara gak langsung, kalau di sekitar ya. Oke. Nah inilah yang ketika ASN atau BNS kita tidak pampu untuk meng-cover semua wilayah utama lagi, bagaimana pemangku-pemangku wilayah di sekitar situlah bertanggung jawab di titik-titiknya yang menimbulkan budget di jalan raya. Tapi hal-hal ini kan kreasi-kreasi untuk itu bagaimana meningkatkan partisipasi publik, partisipasi masyarakat untuk menjaga. Oh RT sekian, RW sekian, kelurahan ini bertanggung jawab sekian kilometer untuk drainase memberikan pengawasan sekitar. Betul. Kalau ada sampah, ada gorong-gorong atau apapun yang ini mengganggu air, tetap misalnya. Nah, saya juga termasuk warga Kecamatan Lawa Warung, kelurahan Mojolangu nih Mas Dardo. Depannya UB itu, waduh Mas, itu kayak udah berapa tahun itu udah maksudnya memang banjir banget Mas. Jadi kayak kalau motor-motor Matic itu udah pasti hampir tenggelam tuh jog Mas. Jadi maksudnya sempet ada di bagian itu. Terus habis itu sampai dengan di daerah jalan Borobudur tuh, kapal terbang tuh, sempet memang cukup tinggi juga gitu loh. Atau mungkin salah satunya adalah drainase. Ini kan secara gak langsung juga drainase. Kalau kita berbicara alihannya saat ini, drainase ini kan juga menjadi urgency beberapa tahun silam. Kenapa kan harusnya 10 sampai dengan 15 tahun silam kemarin. Harusnya persiapannya matang seperti itu, ya gak sih. Karena secara kita tahu, malang ini kan kita punya Universitas Brawijaya juga. Jadi favorit Mas, kalau gak salah 3 sampai 5 tahun belakangan ini. Nomor 1 bahkan Indonesia. Otomatis growth, pendatang, pembombuhan warga Puta Malang. Hingga akhirnya secara tidak langsung nobel. Atau maksudnya mungkin jadi breakball. Jadi banyak, mungkin semakin rendah. Mungkin kalau dari kacamata Mas Darno. Untuk terkait dalam hal ini konteks jalan dan banjir itu gimana Mas? Seperti yang saya ungkapkan tadi itu. Penataan daya hukum lahan dan infrastruktur ini harus mampu untuk menjawab situasional yang ada di situ. Terus sekaligus bagaimana kemampuan kolaboratif antara memerintah dengan masyarakat tak kala di lapangan menghadapi pengsoal-pengsoal semangat ini. Nah inilah yang sepertinya tidak mampu untuk mengomunikasikan dengan baik. Oke, Mas Darno paling tidak cukup up to date. Sampai dengan detik ini bagaimana? Kalau menurut Mas Darno sampai dengan detik ini kita ngobrol misalkan. Ini kan secara layer Mas Darno paling di depan nih. Paling di depan maksudnya paling tahu lah, paling terapit. Itu gimana Mas? Progresnya? Saya melihat walaupun ini jalan berlubang ini tidak banyak, tetapi di beberapa titik ini. Ini tentunya sangat membayangkan tadi. Seperti yang tadi saya ungkapkan, responnya yang cukup lambat dari pemerintah. Nah sehingga kita sebenarnya sudah berpikir bagaimana untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah menjawab persoalan jalan berlubang ini. Seperti dulu 3-4 tahun yang lalu kami melakukan menggalang poin jalan berlubang. Menggalang poin Mas? Ya, sebegitunya ya Mas. Pemerintah sangat lambat. Sangat lambat. Maka kita menggalang mausiasi untuk menjawab persoalan pemerintah yang tidak mampu dengan cepat bahwasannya dan berlubang ini jebakan-jebakan yang sangat membahayakan dan bisa mengancam jiwa warga kota malam. Nah ada beberapa kejadian juga di beberapa masing-masing berlubang juga sebenarnya Mas. Gara-gara akibat jalan lombangnya gitu yang jatuh lah yang bersukur lah yang sampai mas rumah sakit. Dan itu faktual sih semua. Dan kita tidak mau masyarakat jadi kurban. Pasti. 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 Tiga besar mas kira-kira. Tiga besar. Selain jalan atau mungkin jalan termasukkan juga saya juga kurang lebih. Itu paham ya saat ini. Karena kan kita juga itu yang kalau kita berbicara by data yang paling valid itu kan Mas Darno nih. Dan tim ya dan teman-teman juga yang menerima pengaduan publik khususnya warga kota Malam. Top 3 Mas. Top 3 Mas. Kita berbicara top 3. Sepuluh bulan terakhir itu apa sih Mas? Tiga besar nih. Tiga besarnya yang sangat ini perlu penanganan cepat. Iya. Itu adalah masalah tanjir tanjalah hujan. Wow. Itu nomor satu ya? Nomor satu itu Mas? Iya. Oke. Karena ini semacam warisan dari pemerintah. Lalu yang. Warisan ya? Mau nggak mau harus diselesaikan oleh pemerintahan saat ini. Oke. Yang kedua adalah kondisi pemacetan di beberapa titik. Yang ini menjadi persoalan yang sepertinya persoalan ranten yang tidak mampu terselesaikan dengan baik. Kita coba bahas itu nanti satu persatu. Yang ketiga Mas. Yang ketiga adalah bagaimana layanan air minum pemerintah kota Malam dengan BUMD nya. Bagaimana agar zero komplain ini tidak terjadilah. Zero komplain. Jadi bagaimana masyarakat tidak mengeluh tidak komplain atas layanan dari perumda Tugu Tirta. Sebagai bagian dari pemerintah kota Malam dalam memberikan perlayanan air minum. Oke. Ini buat YouTube keren juga ya. Nanti ya akan dibahas. Oke. Yang pertama tadi kan banjir. Otomatis juga ada kaitannya juga dengan jalan ya. Dengan jalan dan asfal atau segala macam. Akhirnya sekarang langsung ada banjir lokal lah di beberapa kelurahan di Malam. Oke. Itu yang pertama. Yang paling pertama. Yang kedua kita melihat tadi kayak Mas Darno. Apa mas yang kedua tadi? Kemacetan. Kemacetan. Mas. Ini kan 5-7 tahun belakangan ini kan growth nya kota Malam. Growth ya. Dalam artinya disini populasi kita boleh bicara. Warga. Masyarakat yang akhirnya juga bertinggal dan bermukim disini. Mencari tiga atau apapun itu seperti itu. Saya berfikirnya sepertinya kayaknya yang mungkin lebih valid di grup Capil ya. Terlalu lebih ya. Karena ya pegang paling valid. Tapi kan kita ngerasa saat ini emang bener-bener sese. Sudah Malam lu udah bener-bener kan. Maksudnya terus embongin cili. Cuman maksudnya kan harus ada juga yang bisa mengakomodir. Oke lah kita gak berbicara soal masalah jalan. Mungkin karena ini udah mentok ya kali. Jalan-jalan di Malam udah mentok segini ini Mas. Hanya pertanyaannya mungkin pernah gak? Dalam akhirnya kita udah sama-sama tau 5-7 tahun terakhir. Ini kan macet. Tapi pertanyaannya adalah beberapa bentuk solutif mungkin dari teman-teman kayak Mas Dano. Beserta tim beberapa teman-teman rekan-rekan yang mungkin tergabung di grup. Apa sih Mas kira-kira yang paling cukup solutif kemacetan saat ini? Kalau kita amatikan beberapa tempat kawasan ini. Kalau di sebelah timur. Sebelah timur. Di antara Kebalen, Cukam, Cuarto. Terus nah bagaimana jembatan Kedung Kandang sendiri ini yang dulu dibangun untuk menjawab kemacetan. Faktanya sekarang juga menjadi penyebab kemacetan sendiri. Oke. Seharus yang ada di apa namanya jembatan Tunggul Mas pun juga begitu. Tidak mampu untuk mengure kemacetan-kemacetan yang timbul di beberapa sepot-sepot pun di Norio B, di Landung Sari, Suku. Nah, persoalan-persoalan ini sebenarnya kan terkait masalah lalu lintas dan mobilitas masyarakat. Oke. Poinnya kan disitu. Poinnya. Bagaimana titik-titik yang ini menjadi penyebab kemacetan itu segera untuk dicarikan solusinya. Misal terkait dengan jembatan Kedung Kandang. Ketika kendaraan keluar dari tolak menjadi salah satu penyebab kemacetan. Nah, selama ini tidak pernah ada bagaimana menjawab apakah itu untuk keluar masuk. Apakah cuma untuk masuk saja ke kawasan ini dan dicarikan tempat untuk keluarnya di mana. Oke. Hal-hal semacam ini update tentang lalu lintas yang ada di Kota Malang perubahannya tidak begitu signifikan pasca kebijakan satu arah itu berlangsung. Oke. Oke. Rekayasa-rekayasa lalu lintas ini cenderung lambat. Cenderung lambat. Oke. Ini yang terakhir kita kemarin kan yang baru setelah beberapa bulan yang lalu ya. Iya. Bulan Maret kemarin kalau nggak salah. Iya. Bulan Maret tahun kemarin. Iya nggak sih kurang lebih yang akhirnya berubah itu ya. Betul. Nah tapi itu kalau dipikir-pikir ini layar pribadi. Saya sebagai selaku masyarakat malang ataupun orang awam bisa cukup terakam mobil juga ya. Iya. Kurang lebih. Atau masih ada yang kurang mas? Iya. Tapi ketika efek dari penerapan kebijakan itu ini tidak mampu untuk mengalir dengan baik alur lalu lintasnya. Oke. Sehingga ketika di sini ada rekayasa lalu lintas ada dampak di tempat lainnya ini. Ini tibur. Misal Gato Subroto. Ini akhirnya ketika di tengah ini harus memutar panjang masyarakat akan mencari di pinggiran. Oke. Akhirnya ini berpindah. Iya. Berarti yang berarti saya sebut kemarin ya tahun kemarin yang cukup berhasil itu ada cukup dampak kecil di daerah Gato Subroto. Dan mungkin daerah-daerah yang lain. Tapi sampai dengan saat ini itu masih belum menjadi kebuk besar. Apakah ada berpotensi seperti itu ya? Masih. Iya. Jadi ada. Inilah yang menjadi problemnya di situ mas. Jadi adalah ketika ini menjadi efek dominomian di titik lah gitu. Titik lainnya ini saya harus perlu untuk diantisipasi dengan saya. Terus rosinya gimana tuh mas? Terus permintaan apa namanya manajemen traffic, manajemen lalu lintas inilah yang perlu ditata dengan baik. Kita sebenarnya tahu lah data. Jam sekian jalan ini berapa lalu lintas yang akan melewati tempat-tempat ini kalau kita tidak memungkinkan untuk melakukan pelibaran jalan. Ini bagaimana untuk dilakukan dengan baik. Tidak semuanya harus lewat tengah kota. Nah, kendaraan-kendaraan besar antar kota pun juga demikian. Jadi tidak perlu harus lewat situ. Nah, tetapi sebelum mamping ke sana, manajemen traffic inilah yang perlu untuk diselesaikan dulu. Nah, oke. Jadi rekayasa dan penapaan tempat-tempat yang ini bisa menimbulkan kemacam tanah. Karena itu harus selesai kan? Menikah perdagang pasar ketanah. Betul. Yang ini, PKL-PKL-nya selalu menggabar disini. Banyak hal-hal yang menjorok di jalan raya. Yang ini tentunya sangat menggabar. Jalan Intas, walaupun ini bukan satu-satunya jalan ke arah Gumiayu, Pasar Gadang ini yang cenderungan. Oh, juga demikian. Kalau selama ini belum mampu untuk membangun Pasar Gadang. Tata PKL-nya, tata perdagangnya. Jangan sampai memperkenalkan jalan raya. Sebenarnya ini dikisah. Jadi, langsung penataan PKL dan juga mungkin ada penataan di beberapa pasar itu juga bisa diatur. Supaya tidak menambah jumlah traffic semakin tinggi. Maaf, maksud saya bukan jumlah traffic-nya. Tapi paling tidak pada saat benar-benar traffic itu tidak menjadi benar-benar padat mengganggu perjalanannya seperti itu. Oh, oke. Inilah yang, yang, yang apa namanya belum mampu terjawab dengan Pak. Oke, oke. Sampai, iya, dari Gumiayu, masuk-masuk. Sampai sekarang, masuk-masuk. Makanya kan, banyak jalan-jalan ke gang-gang ini juga menjadi percualan. Misal, kalau di Landung Sari itu, di Kerto-Kerto itu masuk, inilah yang keluar masuknya mobil ini yang perlu ada pengatur lalu rintas. Kalau di Zoom ini tidak mampu hadir di sepot-sepot yang berpotensi menjadi pemicu kemacetan, Superlantas ini lagi manfaatnya dengan baik. Oke. Update pengetahuan mengatur lalu rintas yang baik agar jangan sampai keberadaannya malah menjadi persoalan yang sendiri. Berarti butuh banyak resource, sumber daya manusia juga ya, Mas, ya? Sumber, karena untuk sepotas kan juga cukup banyak orang juga yang bisa ditrain secara tidak langsung ngore... ...disup atau mau lantas mungkin, ya. Tidak langsung untuk mengatur seperti ini. Berapa lebih seperti ini? Ya, tapi yang poin pentingnya adalah bagaimana secara maklum kita punya gambaran. Semacam, ini, semacam kayak sampling kan atau semacam perancanaan atau apa blueprintnya untuk penataan kembali. Oke. Dan membuka ruang-ruang publik untuk bagaimana masyarakat ini mampu menuangkan gagasan, mampu memberikan masukan saran atau solusi atas kebijakan pemerintah. Ruang-ruang inilah, inilah yang belum terfasilitasi dengan baik. Oh. Jadi, di sebelah ini, mak, ya, gue sama lagi. Mengalami kemacetan, mengalami bagian. Iya. Mas Dini tahu langkah apa yang harus Mas Dini lakukan untuk memberikan saran ke pemerintah. Iya. Yang paling pertama saya istighfar aja, Mas Dato. Soalnya menghindari energi negatif yang muncul nantinya. Iki, ya, oh. Iki, Mas, gini. Istighfar aja, jadi astaghfirullahaladzim. Jadi gitu. Eh, karena leher paling kecil sebutnya itu. Tapi memang benar, Mas. Yang mungkin saat ini lagi benar-benar di gini. Tapi saat ini, Mas. Pendekatannya semua. Kita berbicara. Eh. Apa kabar nih? Dari semua yang ada. Maksudnya, dari semua pendampingan. Kan, saya melihat Mas Darno dan juga Tim. Itu secara tidak langsung juga melakukan pendampingan kan. Pasti, ya, antara publik, masyarakat, khususnya Kota Malang. Ke ASN dalam hal ini yang benar-benar terkait. Kan pasti ada pendampingan. Nah, pertanyaannya sekarang dari tiga besar di rumah. Tiga besar tadi. Itu ada jawaban yang memang benar-benar real, bagus, dan tindakan yang konkret ya? Sampai kenapa hari ini? Eh, di beberapa case ada. Oke. Beberapa case ada. Seperti apa itu? Kan tiga besar nih kita lihat. Biar nggak pikir. Kalau terkait masalah banjir ini, bagaimana penanganan-penanganan yang terkait dengan drenase, mampetnya drenase di PUPR PKP Kota Malang. Kalau kita biasanya menyebut itu, ketika kita mendapat keberikan report ke mereka, mereka merespon untuk menggali drenase yang biasanya tersumbat karena sampah. Oke. Ini dia akan nggak baik. Tetapi kalau hal-hal lain yang ini sifatnya skala besar, kayak banjir yang ada di surat atau yang... Iya, itu temus. Tolong temus. Mewakili kelurahan Mojolangu ini. Khususnya di Campatan Lawaru. Kami masyarakat tidak pernah dilibatkan faktor apa yang menjadi penyebab dan bagaimana pemerintah bersama stakeholder lainnya, kalau bahasanya itu dengan peta heavy, itu memutret dan menganalisa, menghasilkan jawaban semacam apa. Masyarakat tidak pernah mengetahui. Mewakili kelurahan Mojolangu selalu dalam bentuk peribadah. Tetapi setiap tempat resmi pemerintah ini penjambarkan mewakili. Coba Mas Deli obo-obo di Google itu ada tidak? Tidak pernah. Oke. Tidak pernah ada. Nah inilah yang kita sayangkan. Masyarakat terdampak tetapi tidak mengetahui persoalannya semacam apa. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Oke. Kalau terkait dengan kredit pengacetan yang ada di Kota Malang, kami dari pengaturan publik sangat mengapresiasi pihak kepolisian, terutama lantasnya, dalam merespon dan menurunkan anggotanya untuk ikut mengureh ketika ada spot-spot pengacetan yang muncul. Tetapi ini kan mengureh ini kan sifatnya kan taktis saja Mas Deli. Tidak strategis. Temporari ya? Temporari. Ini lebih ke... Kalau kursus itu kursus singkat ya. Hasilnya juga pendek. Hasilnya juga pendek. Belajarnya pendek, hasilnya juga pendek. Oke. Nah berarti kalau untuk dibutuhkan yang jatuhnya panjang Mas Deli. Teripun mungkin. Solusinya. Gimana adalah ada peta tentang bagaimana kondisi jalan raya dan lalu lintas jangan jadi Kota Malang kita berjalan bersama Mas Deli. Oh, oke. Karena kalau kita... Berarti harus ada semacam keembegasi gitu nggak sih? Kalau kita berpikir parsial atau giri. Dari masyarakat Kaisen apa-apa. Jadi pemerintah bersama masyarakat bertemu untuk menentukan, membuat peta bagaimana kondisi jalan dan lalu lintas yang ada di Kota Malang. Trafiknya ini jam berapa hari apa tentunya kan bisa kita identifikasi sebenarnya. By CCTV juga ya? Iya. Katanya ada di desktop juga kan tuh. Skala-skalanya per jamnya per timingnya. Nah. Itulah yang perlu kita lakukan. Beserta itu jangan sampai hanya sempat. Sebagai. Kita tetapi tidak mampu menjaga. Soalan-soalan yang ada di Kota Malang. Kita yang sangat kita harapkan. Agar ada hal-hal langkah progresif itu menjawab kondisi yang ada. Pertama-pertama terlihat dengan lalu lintas. Oke. Tadi yang pertama sudah ada banjir nih. Yang kedua soal masalah lalu lintas. Padet ya. Macet, kemacetan. Yang ketiga nih mas. Tadi terakhir apa mas? Yang ketiga. Tiga besar. Layanan air bersih. Layanan air bersih. Nah ini menarik mas. Layanan air bersih. Layanan air bersih. Oke. Mungkin secara spesifik. Yang perlu kita bahas. Untuk menjadi subjek di yang ketiga. Poin ketiga ini. Lebih ke apa sih sebenarnya? PDAR-nya kah? Atau apanya nih? Jadi pemerintah kandungan airnya kah? Atau distribusi airnya kah? Jadi apanya yang mungkin nanti jadi problem? Pemerintah Kota Malang dengan BUMD-nya. Kalau dulu kita mengenal dengan sebutan PDAR-nya Kota Malang. Perunda. Ya. Kalau sekarang berubah menjadi perunda. Oke. Tubuh Tirta itu. Persoalan tentang sering matinya PDAM dari masyarakat ini adalah persoalan-persoalan yang sering dialami. Jadi ketika banyak gangguan atau pipa pecah yang ini mengharuskan masyarakat untuk apa namanya akses airnya ini kesulitan. Oke. Ketika kita kan Kota Malang ini warganya. Ada banyak Mas? Kalau dimetik. Ada banyak belum? Dari pengaduan yang masuk ke kami memang banyak sekali. Terutama di daerah kawasan-kawasan timur. Kayak di Gureng, Kelogowaru, Arjonginangun, Bumiayu, Konokoyo. Karena di sana ini biasanya terlayani dari sumber mata air di sumber pintu. Oke. Nah ketika sumber pintu ini, pipanya ini dari sumber pintu ini sering mengalami masalah. Warga di sana lah sering mendapatkan dampak. Nah inilah yang mengakibatkan ketika ketergantungan yang cukup tinggi tentang keberadaan air besi. Layan air besi ini yang diberikan oleh perugat undirta dan perugat undirta mengalami sering persoalan. Tentunya masyarakat akan menjadi persoalan tersendiri. Kenapa sih mes? Macet kah? Atau mungkin kadang nyala kadang enggak bijak tertentu? Atau mengandungan airnya sedikit kontor atau gimana? Yang rata-rata. Ketika pipa pecah ini terjadi tentunya akan ada proses maintenance. Betul. Ketika proses maintenance ini tentunya air ke pelanggan ini mati. Betul. Tidak semua pelanggan memiliki akses untuk pengakses memperoleh layanan tanggian. Oke. Makanya bahasa-bahasa begal air bersih. Dalam tanda putih begal air bersih mas. Saya baru dengar. Saya baru dengar ini mas Darno. Ini sering terjadi. Tidak ada lagi begal air bersih ini. Jadi misal dalam satu perumahan. Gimana nih? Dalam satu perumahan kebetulan yang request untuk pengiriman tanggi air bersih ini di blok C sebenarnya. Misal. Nah itu masuk di blok A. Blok A. Nah ketika blok A ini tidak pesan dan ada air bersih tanggi lewat. Langsung aja ke blok C. Ini cegat mas. Padahal yang pesan koordinasi dengan petugas ini di blok C. Cuman keburu habis di blok A ini. Atau terjelek sampai ke blok B ini bisa-bisa. Itulah. Makanya. Iya. 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 Karena ya itu lagi. Tidak semua pelanggan. Order itu. Marga. Itu order masih bayar loh. Miriman air bersih marga yang terdapat. Itu order. Order. Bayar dong masih? Enggak. Gratis. Ogrian dari layanan PDAM. Tidak kalah air. Layanannya mati. Oke. Atau satu kawasan mengalami persoalan atas layanan yang diberikan. Nah itu penting itu. Itu dateng jasa servis PDAM kayak gitu tuh untuk memberikan satu tanggi atau berapapun tanggi. Itu terhitung satu kali untuk tempat yang dicetak ke mati atau gimana? Mas. Atau misalkan udah satu jam. Bojang nih gak hidup-hidup nyalah airnya. Maksud bisa telepon. Atau gimana? Maksudnya gimana? Ketika. Seperti yang tadi saya ungkapkan. Ketika pelanggan ada permasalah tentang layanan PDAM. Dia bisa melakukan akses untuk itu. Oke. Nah. Semisal airnya mati. Atau tak kalah ada maintenance. Biasanya itu air PDAM itu keruh. Awal-awal itu. Nah itu bisa menghubungi petugas perubah Tugu Tirta untuk dikirim air bersih. Oke. Air bersih. Ya. Bismillah. Mas. Tidak semua warga, pelanggan ini memiliki akses untuk pesan. Betul. Sehingga ketika ada tangki datang di perumahan atau di pergambungan. Yang mana ini agak masuk dari pintu masuk pergambungan atau perumahan itu. Dan di pintu masuk ini membutuhkan air. Sudah dibegal dulu. Dicegat dulu mas. Sudah dibegal dulu. Sudah dibegal ya. Inilah yang.. 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 Penanganan persoalan yang tidak. Kejadian seperti itu mas tetap berlangsung? Sampai dengan lebih gini. Beberapa kejadian? Masih ada? Saya menemukan itu. Aduh. Kasian dong. Mungkin menemukan ini. Dan seharusnya. Terus gimana dong? Untung gak tawuran nih blok A sama blok C nya. Nah. Seharusnya perumahan ini. Mereka kan memiliki teknologi yang cukup bagus. Betul. Tahulah kawasan-kawasan mana yang ini ada persoalan. Ketika airnya mati. Sejak dimi membuat semacam komunitas-komunitas yang ini. Walaupun tanpa mereka order. Ya itu sudah. Langsung di.. Sehingga konflik sosial ini bisa kita hidup. Bisa diridup ya mas ya. Karena pemintaan itu dengan baik. Sehingga pelanggan PDAM tidak merasa ada semacam anak diri. Oke. Tidak kesana kok dikasih sini kok tidak. Oke. Tidak punya akses saya kok tidak. Nah itulah hal-hal yang. Ya. Yang apa-apa namanya perlu diperbaiki. Tidaklah layanan air bersih. Mampet mati di pelanggan. Ya berarti cukup. Cukup ini juga ya. Secara tidak langsung cukup. Mereka lebih juga ya. Tiga besar ini. Dan sepertinya memang tidak segampang itu. Untuk memang perencanaan yang memang benar-benar matang sekali ya. Dari tiga besar itu. Semoga nanti juga. Apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Khususnya dalam hal ini. Kebetulan yang tempat wadahnya ini. Mas Darno ini salah satunya yang melakukan pendampingan juga untuk keluarga Kota Malang. Juga bisa cepat terselesaikan. Tiga hal atau tiga PR besar Kota Malang. Kurang lebih seperti itu. Karena bayi data. Sampai dengan tahun ini. Sampai dengan tahun ini. Bulan ini. Oke Mas Darno. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah datang. Menyempatnya waktu siang-siang hari bolong. Kita masih di tengah. Insya Allah masih berkuasa. Kamu dengan selesai. Anda berkuasa kan? Insya Allah. Insya Allah kuasa. Closing Statement nih Mas. Closing Statement terakhir. Closing Statement. Harapannya buat ke depan ini gimana? Dari tiga besar ini semuanya. Paling kecil dah. Paling pendek. Paling pendek. Singkat aja. Jadi masyarakat mampu untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Iya. Dan pemerintah merespon itu dengan baik. Tetapi tempat untuk bagaimana partisipasi masyarakat ini pemerintah harus menyediakan. Karena jangan sampai apa yang kita bahas ini. Jadi karena kita tidak mengetahui saluran kemana yang harus kita sampaikan. Oke. Sehingga akan menjadi liar di berbagai media sosial. Oke. Ruang saluran akhirnya bullying kepada pemerintah karena ketidakmampuan itu. Iya, iya, iya. Janganlah. Jangan sampai kuliah. Kita harus membuat saluran itu. Ya. Membuat saluran itu. Nah kami dari pengaturan publik menjadi salah satu saluran dari masyarakat. Iya. Dan pemerintah pun seharusnya juga begitu membuka ruang. Bagaimana memotret, bagaimana masyarakat bisa dengan kita ganti memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka dan bisa meningkatkan bangku Kota Malang. Jadi lebih baik, nyaman untuk kita semua. Oke. Siap. Terima kasih banyak Pertanok. Ya itu sedikit tadi. Kita coba perusahaan untuk recap. Tiga besar PR Kota Malang saat ini. Berdasarkan hasil data yang terakhir itu adalah soal masalah banjir. Otomatis ada banjir. Setelah itu yang kedua ada kemacetan ya. Yang ketiga ada kurangnya ketersediaan air besi di beberapa tempat di Kota Malang. Daerah Malang. Jadi untuk semua aparatur dan pemerintahan atau dinas yang terkait monggo, mungkin semoga dari hasil podcast hari ini menjadi bahan pertimbangan juga dan akhirnya bisa menjalankan apa yang seperti Mas Daniel tadi juga bilang. Oke, untuk itu sekian dulu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu menonton podcast di layar kaca handphone kalian. Sampai bertemu lagi di edisi podcast Saling Sampai Jalan Jalan. Saya Deli Aldino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.